Dalam rapat paripurna DPR kami siang, Wakil Ketua DPR Fadlizon bacakan surat usulan hak angket KPK dari Komisi 3. Hak angket ini dimaksudkan untuk mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan atau BAP, terdakwa korupsi KTP Elektronik Miriam Haryani. Karena ini baru surat dari Komisi 3, nanti tentu dibahas di BAMUS, tentu harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yaitu usulan itu harus ada minimal 2 fraksi dan 25 anggota. Saya kira itu prosedurnya. Tapi pengambilan keputusan nanti melalui paripurna, apakah disetujui oleh semua pihak atau tidak. KPK secara tegas menolak usulan hak angket dari Komisi 3 ini. Keinginan membuka rekaman BAP Miriam Haryani dinilai bisa melemahkan KPK dan juga melanggar undang-undang. Proses-proses hak angket jika kemudian KPK harus membuka bukti-bukti yang sedang kita pegang dalam proses hukum ini, tentu saja itu beresiko menghambat proses hukum yang kita lakukan. Beresiko untuk menghambat penanganan kasus indikasi pemberian keterangan yang tidak benar di pengadilan dalam kasus KTP. Sebelumnya dalam persidangan kasus megakorupsi KTP elektronik yang merupakan negara 2,3 triliun rupiah, mantan anggota DPR dari fraksi Hanura Miriam Haryani mencabut BAP dirinya. Dalam BAP itu, Miriam mengaku membagi-bagikan uang korupsi kepada sejumlah anggota DPR. Saat ini Miriam telah menjadi buronan KPK karena keberadaannya tidak diketahui. Mantan anggota fraksi Hanura itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemberian keterangan palsu dalam silang kasus KTP elektronik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.